Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran dimanapun anda berada Bersama saya Hamdani Abu Ibrahim Kita sekarang berada di Bukit Jerai Di Kota Kedah Dalam program Tahbiz International yang diadakan oleh Mahat Tahbiz Imam Ahmad Abi Abdullah Berperjasama dengan Mahat Tahbiz Al-Quran Darul Barri Lahray Taib Ikhwatiti Allah Azni Allah Wa Iyakum Jami'at Sesungguhnya Kemunduran Kaum Muslimin Itu disebabkan oleh tiga hal Tiga hal, tiga pokok utama Yang menjadikan kaum Muslimin Lemah dan sulit untuk bangkit Menuju kepada kejayaan Yang pertama Sebab dari kemunduran itu adalah Memasukkan segala sesuatu Dalam ibadah Memasukkan segala sesuatu yang bukan bagian dari agama Ini membuat kaum Muslimin menjadi lemah Kenapa? Segala sesuatu yang diadakan dalam agama Yang bukan masuk dalam perkara agama Tapi dimasukkan dalam perkara agama Maka ini bisa merusak Akidah kaum Muslimin Merusak pertahanan Memecah belah persatuan dan kesatuan umat Karena apa? Imam Malik berkata Bosannya Apa yang bukan bagian dari agama di zaman Rasulullah SAW Maka sekarang bukan bagian dari agama Karena apa? Allah SWT berfirman Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditulakum al-islam ad-inah Sesungguhnya pada hari ini Telah ku sempurnakan Agamaku Untukmu Dan ku jadikan Islam Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa raditulakum al-islam ad-inah Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu Maka apa kata Imam Malik Barang siapa Yang Menyangka Bosannya ada Perkara Yang tidak ada di zaman Rasulullah Dan ada di zamannya Maka dia Telah menganggap Bosannya Rasulullah SAW Mengkhianati risalah Karena apa? Karena risalah Islam telah sempurna Ketika ada tambahan dari risalah Islam Ada tambahan dari ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka sejatinya orang ini Menuduh Rasulullah SAW Tidak menyampaikan risalah Karena apa? Agama telah Allah sempurnakan Telah sempurna segala macam perkara dalam agama ini Maka apa yang tidak bagian dari agama di zaman Rasulullah Maka bukan bagian agama pada zaman kita sekarang ini Maka kau muslimin Rahmatumullah Maka mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW Merupakan sebab dari kemajuan Sebab dari Meningkatnya ataupun majunya kau muslimin Bayangkan Ketika seseorang menyelisihi Perintah Rasulullah SAW Allah akan beri hukuman Langsung Sebagaimana Allah SWT memberi pelajaran kepada Para sahabat ketika dalam perang Uhud berkecamuh Dimana Rasulullah SAW Memerintahkan sahabatnya Beberapa orang dari sahabatnya untuk menetap di salah satu gunung Yang disebut dalam sejarah adalah Jabal Rumah Maka sebagian para sahabat pada saat itu Yang dikomandoi adalah Abdullah bin Jabir Abdullah bin Jabir Yang menjadi Abdullah bin Zubair yang menjadi pemimpin pasukan dari pasukan pemanah di Jabal Rumah Kemudian Ketika perang berkecamuh Mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW Mereka turun Mereka turun dari Jabal Uhud Atau dari Jabal Rumah Yang Rasulullah SAW perintahkan Jangan kalian turun dari gunung ini Jangan dari Jabal Rumah Walaupun kalian lihat Badan kami tercabik-cabik oleh Oleh musuh Oleh pedang-pedang musuh Jangan sekali-kali kalian turun Akan tetapi ketika mereka melihat Kemenangan sudah di depan mata Dan ghaniwa telah dikumpulkan Mereka beranggapan perang telah usai Maka mereka pun turun dan menyelisihi perintah Rasulullah SAW Allah hukum para sahabat pada zaman itu Dengan Kekalahan Dan penderitaan Berupa kekalahan dalam peperangan Maka pada season berikutnya akan kita bahas Apa sebab-sebab kelemahan dan kemunduran kaum muslimin Maka cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh